Hai nah ini dia teman-teman jadi gigi surya tuh yang di bagian bawah kiri dan kanan kebetulan itu posisinya mirip semua ya jadinya gigi bungsu aku tidur semua dan harus dilakukan operasi kecil Oh ya teman-teman surya kedok berginya naik sepeda ya karena lokasinya enggak jauh dari rumah dan kebetulan juga surya tuh enggak tinggal satu rumah sama majikan ya Jadi kalau sakit misalnya harus periksa sendiri ya Oh ya ini dia kita udah sampai di klinik giginya sekarang surya mau langsung aja masuk Oh jangan lupa juga untuk bawa kartu Askes atau Cien Poga ya kalau kalian ingin periksa karena kalau enggak pakai kartu Askes pasti biayanya akan membengkak teman-teman Oke setelah didata seperti ini kita akan disuruh untuk mengantri terlebih dahulu ya teman-teman jadi kalau pertama periksa itu kita dimintai kayak AFC teman-teman kita didata alamat ketinggalnya terus ditanya nomor telepon sama pernah mengalami alergi enggak minum obat kayak gitu dan blablabla dan surya ke sini tuh jam 7 lebih 20 menitan kayaknya sekarang udah ngantuk banget udah ngantri satu jaman tutupnya tuh sampai jam 8.30 kayaknya jadi surya juga nyari waktu luang ya aku luangnya di jam setengah delapanan kalau untuk pertama kali periksa teman-teman kalian pasti nanti akan diarahkan untuk ronson gigi ya misalkan kalian mau melakukan pencabutan gigi kayak gitu kalau udah udah pernah ronson jadi kita tinggal mau periksa tinggal ngasih ciengoga terus kita kasih tahu keluhan kita apa dan ngantri tentunya kalau pengalaman surya teman-teman untuk beriksa gigi seperti sakit gigi biasa terus misalnya kalian mau membersihkan gigi ya membersihkan karang gigi maksudnya itu enggak perlu membuat janji temu ya kalian misalkan pergi di hari Senin nah maka di hari itu pula maka akan ditangani ya sama dokternya beda lagi kalau kalian melakukan pencabutan gigi atau operasi kecil seperti surya ya operasi gigi bungsu maka kita akan dibuatkan janji temu teman-teman jadi enggak langsung ya hari ini kita periksa langsung dilakukan operasi kecil enggak seperti itu kita melakukan janji temu dengan dokternya ya jadi kira-kira kalian ada waktu tanggal berapa terus dokternya tuh ada jadwal kosongnya tanggal berapa jam berapa kayak gitu ya sampai kalian melakukan negoisasi sampai mendapatkan hari dan jam yang tepat dan disini juga banyak banget mainan teman-teman ini kalau anak kecil ya biasanya kalau periksa pulang dikasih mainan ya mungkin biar mereka enggak takut aja ke dokter gigi oh ya sekarang udah giliran surya nih dipanggil dan surya udah bergegas nih ya jadi posisi gigi aku tuh bagian kiri dan kanan bawah tuh tidur semua teman-teman ini sangat mengganggu ya dan dokter menyarankan untuk dilakukan operasi kecil di kedua sisi ini proses operasi gigi bungsunya enggak lamanya teman-teman sekitar 15-20 menitan kalau nggak salah dan setelah operasi gigi bungsu surya disuruh keluar lagi untuk mengantri ya ngantri resep dokter ini dia masih bengkak dan kita disuruh kayak gigit kapas gitu teman-teman setelah itu kita diberi resep untuk mengambil obat di apotek ya jadi obatnya tuh enggak ada di dokter gigi tadi di kliniknya enggak ada ini dia surya udah berada di apotek ya untuk mengambil resep dan sekarang surya mau on the way teman-teman pulang ya dan gigi aku tadi teman-teman aku bawa pulang ya jadi aku tanya ke susternya boleh nggak ini aku bawa pulang terus sama dia dikasih kayak wadahnya gitu ya ini mau surya simpan buat kenang-kenangan dan ini dia teman-teman jadi di sebelah kanan bengkak ya dan ini masih enggak kerasa ya teman-teman di tekan-tekan kayak gini mungkin masih efek obat biusnya ya ini posisi surya lagi gigit kapas ya jadi nanti selang satu jam kalau darahnya udah penuh kita disuruh ganti kapasnya ya dan ini bener-bener kebas teman-teman enggak merasaini ditonjok pun mungkin enggak sakit ya Oh ya teman-teman karena udah selang satu jam nih dan kain kasa yang aku gigit ini udah penuh dengan darah sekarang surya mau ganti dulu ya guys jadi hari ini tuh tepat hari ketiga setelah aku operasi gigi busu atau gigi gerang ya jadi masih agak bengkak gitu dan bibir aku tuh yang depan ini jadi kayak seharyawan gitu ya karena soalnya tuh pas dokternya melakukan penjahitan teman-teman kayaknya ini dokternya kan narik benang ya terus kena benangnya deh bibir aku dan kalau di pagi hari sama siang agak agak sakit agak kaku gitu ya tapi kalau di malam hari biasanya lebih enakan sih rasanya sekarang lebih kayak kita ngalamin sehariawan gitu ya lukanya itu kayak luka persis waktu kita sehariawan agak keputih-putihan gitu yang dalam tuh sama kayak bibir luar ini Oke besok akan aku update lagi ya Oh ya teman-teman ini tepat di hari ketujuh dan surya pergi lagi ke klinik gigi untuk melakukan pelepasan benang jahitan ya dan pulangnya cuma dikasih salep teman-teman setelah itu selang tujuh hari lagi kita disuruh kontrol lagi ya dibersihkan kayak pulangnya udah nggak dikasih obat cuma ditanya aja kalau masih sakit nanti disuruh datang lagi kayak gitu dan biaya operasi gigi bungsu teman-teman itu sama kayak kita periksa ya periksa biasa yaitu 150 NT dengan catatan kalian membawa kartu askes atau cien poga kalau kalian nggak membawa cien poga pasti biayanya akan lebih mahal ya teman-teman Oh ya Kak pengalaman surya untuk masa penyembuhannya sendiri dari pasca operasi sampai bener-bener sembuh memerlukan waktu kurang lebih 2-3 bulanan ya jadi di tiga bulan itu bener-bener dagingnya udah lukanya udah ketutup sama daging ya dan setelah melakukan operasi gigi bungsu dokter itu menyarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang panas dan pedas ya teman-teman kalau saya rancur ya kalian juga harus makan makanan yang lunak ya seperti bubur dan terima kasih buat kalian semua yang ini telah menemani perjalanan surya untuk melakukan operasi gigi bungsu hari ini semoga bermanfaat ya Sampai jumpa di video aku berikutnya bye 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 service